Saya akan mengajak kalian semua berkeliling kota Vajj untuk melihat Christmas Market. Yuk ikutin yuk! Dalam rangka liburan Natal dan Tahun Baru, kita mengajak anak-anak jalan-jalan ke kota Vajj untuk melihat Christmas Market. Kota Vajj merupakan salah satu tetangga dari kota dekat Budapest yang hanya berjarak 30 km yang kalau ditempuh dengan mobil itu ya sekitar 30 menit sampai di sini. Jadi sebenarnya kalau Christmas Market itu di Budapest juga banyak, tapi ada sebagian yang sudah tutup setelah perayaan Natal kemarin dan kebetulan di sini masih buka dan wajib kita telusuri, kita sambangin untuk lihat-lihat seperti apa Christmas Market yang ada di luar kota. Di sini ada beberapa wisata kuliner andalan dari Christmas Market seperti chimney cake, langoche, terus ada hot wine, churros, dan ada beberapa aneka makanan lainnya. Kalau untuk minuman di acara Christmas Market itu biasanya orang-orang paling suka minum hot wine karena di cuaca dingin terus sambil minum hot wine itu rasanya badan hangat. Oh iya, untuk lokasi Christmas Market ini ada di March Eustair, tepat dekat gereja dan museum. Lalu karena memang suasana Natal ya, jadi masih ada dekorasi battle ham di depan gereja. Lalu kita masih tetap muter-muter dan melihat miniatur kota Vajj di sini, tepat di depan gerejanya dan di belakang kita juga banyak tukang makanan dan minuman. Nah ini anak aku yang paling gak suka direkam, difotokin. Ya gitu deh, tapi mamanya kan suka banget nge-video-in, dokumentasi-in. Karena kan memang ya momen ya secara gitu kan ini lagi lucu-lucunya, dekorasinya. Nah di sini ada skate ring, jadi untuk main ice skate, tapi kebetulan lagi tutup, belum buka. Sekarang sebenarnya aku lagi mencar sama suami aku, dia lagi sama anak kedua aku. Karena yang kedua itu stuck di rumah yang ada animasinya, itu rumah teater. Nah terus anak aku pengen minta beli gula-gula ini ya, udahlah gak apa-apa ya. Nah akhirnya ketemu deh sama mereka. Makan dan kebetulan sungai dunia juga lagi meluap, airnya lagi kayak banjir ya. Yang jarang banget kita lihat. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan mendengarkan video saya sampai habis. Semoga nanti saya bisa share-share video lagi di jalan-jalan berikutnya dan hari-hari berikutnya. Stay strong and happy for all of you.